Tetapi pesa ini merupakan fenomena yang luar biasa Saya ingat Gangnam Style ya Karena ada Gangnam Style dengan gaya tariannya yang luar biasa Jadi dibangunlah ada 33 pusat-pusat kebudayaan di seluruh dunia Yang mempopulerkan tentang K-pop ini Salah satu lagu BTS yang Permission to Dance Itu sangat ditonton oleh 650 juta orang lebih Pada saat dia launching Bilion USD masuk ke negara itu Dari hanya lagu itu saja Ni hao hoi lai dao VVIP Welcome to VVIP Very valuable insights and perspective Teman-teman kalau misalnya saya bicara tentang Korea Apa yang ada di benak pikiran Anda Mungkin muncul namanya brand Samsung Atau Hyundai Atau BTS Banyak yang mau ambil sudah keluar Atau Blackpink mungkin Atau film Parasite Dan masih banyak lagi Jadi memang Korea bisa ada hari ini Tentu ada sejarah panjang dibalik itu Dan tahukah Anda bahwa ketika tahun 50-an Korea ini merupakan salah satu negara yang sangat-sangat miskin di dunia Dan hari ini Korea bisa berkembang seperti ini Tentu ada sejarah dibalik itu Kita akan belajar dari Korea Selatan hari ini Dan tamu VVIP kita hari ini adalah Salah satu anggotawan tim pres Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Dan juga sudah puluhan tahun berkerjempung di dunia usaha Sahabat saya Bapak Gandhi Sulis Tianto Sulis apa kabar? Baik, Sumiang Sehat? Terima kasih, sehat walafiat seperti yang kamu lihat Selalu enerjik ya Pak? Ya, tentu saja itu semangat hidup saya Selalu enerjik Dan tidak berubah loh Pak, betul Padahal berapa puluh tahun lalu Berapa puluh tahun lalu kita tidak bertemu Pak Sulis ya Sempat lihat juga sudah ada di beberapa podcast ya Pak? Sharing-sharing? Ya, karena teman-teman lama juga Yang ngundang saya untuk berbicara Ya, saya happy-happy saja Menikmati Menikmati Berbagi itu penting Pak Berbagi ilmu Ya kan? Nah, hari ini kita Pak Mau bicara tentang Korea Selatan ya Pak? Yang sudah sangat mendominasi dunia Bisa dikatakan seperti itu Dan saya ingat Pak Sulis sudah kurang lebih 22 bulan Menjabat sebagai Duta Besar untuk Indonesia Di Korea Selatan Dan selama 22 bulan di sana Melihat langsung Merasakan langsung Kira-kira apa yang Pak Sulis bisa cerita mungkin yang masih berkesan begitu ya selama berada di Korea Selatan Saya ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Korea Selatan Mulai tahun 2021 awal Januari Sorry, 2022 Januari Kemudian saya berakhir bulan November tahun 2023 yang lalu Jadi kurang lebih 22 bulan Seperti dari Sumi sampaikan kan Dan itu banyak hal yang saya belajar dari Korea Selatan Negara ini cukup unik Dan negara ini sebenarnya merdeka pada tanggal 14 Agustus 1945 Beda tiga hari dengan Indonesia Beda tiga hari dengan Indonesia 1950 Sampai hari ini sebetulnya masih terjadi Perang itu belum berhenti Tetapi hanya gencatan senjata Itu dilakukan 1953 Jadi 50 sampai 53 perang besar Kemudian gencatan senjata Dan sampai hari ini gencatan senjata itu belum dicabut Artinya masih terus situasinya setiap saat bisa terancam Tapi yang kita petik positifnya dari negara ini ya Yaitu semangat Dimana karena ada persaingan Karena ada perpecahan tadi Dijadikan sebuah semangat Di dalam bekerja Semangat hidup Spirit rakyatnya Untuk bisa mandiri Bersaing Dan juga melakukan kerja keras Mereka mengenal ada yang namanya budaya pali-pali Pali-pali itu sebenarnya adalah Kerja-kerja-kerja Atau lari-lari-lari Jadi apapun situasinya You gak usah dengerin lah orang lain mengatakan apa Kira-kira gitu Saya tetap akan kerjakan Fokus di dalam bekerja Itu budaya yang Saya selalu Kenang disana Dan saya Sangat terkesan Dan ingin saya sebenarnya mencontohkan ini kepada generasi muda Indonesia Jangan Merasa Alon-alon asal kelakon Atau dalam bahasa Jawa ini Dulu saya kan mengenal Karena kehidupan saya di Jawa Alon-alon asal kelakon Jadi Pelan-pelan saja yang penting Terjadi gitu Nah itu beda dengan yang di Korea Saya lihat Pali-pali-pali-pali Orang menatakan apapun Tetap kerja Itu kira-kira Dan itu spiritnya dibawa sampai generasi sekarang Pak Ya Dan itu setiap saat Setiap ada Sebuah event Atau Selalu Orang-orang pejabat disana mengingatkan Eh Kita punya semangat Nenek moyang kita Pali-pali Pali-pali Kita lanjutkan semangat itu Itu selalu digaungkan Dan didengarkan Di setiap event Itu yang mungkin Salah satu kunci yang membuat Korea Keluar dari kemiskinan Yang luar biasa Pak Ya Tahun 50-an setelah perang saudara Ekonomi lululanta Bahkan mungkin makan pun susah ya Kalau nggak salah ya Waktu itu Sangat sulit Itu terlihat ya Di sebuah Museum Saya melihat di museum Di sana ada sungai Yang sangat besar Sungainya Itu kira-kira lebarnya Satu setengah kilo Kemudian Panjangnya membelah Negara Korea Termasuk Korea Utara, Korea Selatan Dibelah Namanya Sungai Han Oke Hanggang River Hanggang River Nah Saya selama bertugas di sana Ada Minta staff saya ya Menulis buku ini Namanya adalah Keajaiban Sungai Han Itu yang tadi saya katakan Jadi di tengah Kumuhnya Sungai Han ya Pada saat itu Banyak di Ya seperti sungai-sungai di Indonesia Sebenarnya Kali Ciliwung mungkin gitu ya Kumuh gitu ya Miskin Banyak orang-orang miskin Tinggal di sekitarnya Itu dulu Kalau ada di buku ini Nanti kalau sempat Bisa dilihat foto-fotonya Sebenarnya Oke Jadi itu dulu Gambaran Sungai Han itu Seperti itu ya Waduh Itu Sangat jelek Dan kemudian Becek tanahnya Dihuni Banyak homeless Di sana Dan masyarakat Yang kerja di sana Kumuh-kumuh Semuanya Itu berkeleleran Keleleran di pinggir Kali itu Itu saya lihat foto-fotonya Lalu Setelah ada pemerintahan Pada saat itu Dipimpin oleh seorang jenderal Namanya Pak Chung Hee Itu dimulai tahun 1961 Dan berakhir Setelah dia dibunuh Pada waktu Itu tahun 1979 Jadi selama 18 tahun Pemerintahan jenderal Pak Chung Hee itu Banyak berubah Ya Dengan Tentu saja Dengan kaya Kepimpinannya yang Sangat otoriter Ya Kemudian istrinya juga Sampai sempat Dibunuh juga Terbunuh Sebelum Jendernya dibunuh Istrinya dulu dibunuh Di depan mata Apa Presidennya Kemudian Setelah istrinya meninggal Dia panggil putrinya Yang sedang sekolah Di luar negeri Di Eropa Waktu itu Untuk mendampingi Menjadi ibu negara Yang akhirnya Putrinya ini Menjadi presiden juga Namanya Pak Hun Hee Menjadi presiden Wanita pertama Di sana Di Korea Dan Dia memimpin Negara Korea Selama Tiga tahun Tiga tahun lebih ya Tapi diturunkan Akhirnya dengan paksa Oke Tapi itu Sejarah Keluarga Pak Jung Hee Sangat fenomenal Karena di bawah Kepemimpinan Beliau itu Pertumbuhan ekonomi Yang tadinya GDP per kapita Yang di bawah Seratus dolar Sekitar 67 dolar Oke Itu bisa diangkat Menjadi Seribu Sepuluh dolar Berapa kali itu Pak Berapa kali lipat Dari 67 Itu Waktu Tahun 50 itu Bahkan di bawah Apa Thailand Di bawah Filipin Di bawah Indonesia GDP per kapitanya Korea Dan Sampai saya Ada di Berada Bertugas di sana Tahun 2023 Sekarang GDP per kapitanya Sudah mencapai 35 ribu Menjadi Kekuatan ekonomi Nomor 14 Dari sisi Besarannya Ya Penduduknya 51 juta orang Dan Per kapitanya Tadi saya sebutkan 35 ribu Kemudian Dia sekarang Menjadi negara Terbesar Keempat Nomor 4 Di Asia Di Asia Setelah China Jepang Singapura Pak Itukah yang disebut Keajaiban Sungai Han The miracle of Han Kang River Dalam kurun waktu Yang relatif singkat Tiba-tiba Bisa melesap Dari yang sangat miskin Sekarang salah satu Negara terkaya Itulah Gebrakan apa Pak Waktu itu Mungkin yang diambil oleh Pak Cunghi Waktu itu Justru ini lah Yang menurut saya Patut kita Apa Jadikan cerminan juga ya Pak Cunghi Melakukan mungkin Dengan segala Kekurangannya Dia Dengan Style kepemimpinannya Tapi yang dia lakukan Ini ternyata Ada bukti-bukti Memang menunjukkan hasil Misalnya Yang tadi Budaya itu Salah satu Tapi yang kedua Adalah tentang Industrialisasi Jadi Negara ini Fokus kepada Beberapa industri Yang sangat Menjadi andalan mereka Yaitu industri Elektronik Dalam hal ini Semiconductor Jadi dia Fokus Sehingga dia menjadi Negara eksportir Semiconductor Terbesar di dunia Itu Melebihi Jepang Malah Kemudian dia Punya semangat Untuk bersaing Dengan negara Tetangganya Yang pernah menjadi Penjajahnya Yaitu Jepang Ini juga memacu Sebuah persaingan Tadi yang saya bilang Menjadi sebuah Kompetisi yang sehat Sebetulnya Karena dia lihat Nah ini penjajah saya Saya harus bisa melebihi Dari penjajah saya Sehingga kelihatan sekali Kompetisinya Kalau Pada saat saya disana itu Elektronik misalnya Mereka Mengutamakan Produknya Elektronik Sendiri ya LG Kemudian Samsung Merajai elektronik Di dalam negeri Dan ekspor Dan mengalahkan Jepang Akhir-akhir ini Kemudian mobil Mobilan Raja Raja Mobil di dunia Bahkan Dengan beberapa Meraknya yang terkenal Mereka juga Nggak mau kalah Hyundai Kia Pendunia sekarang EV juga Nggak mau kalah Sekarang EV itu Pertama Dan Saya rasa Dia Adalah Pioner Ya Di Asia ini Dengan EV Tahun 2018 Dia mengeluarkan Produk yang namanya Ionic Tahun 2022 Dia mengeluarkan Produk Kona Ya Ini semua Produksi Hyundai Kemudian Kia Yang sakit Waktu itu Managemennya Diakuisisi oleh Hyundai Walaupun Brandnya tetap Dipertahankan Kia Jadi ada Hyundai Ada Kia Tapi Ini Pemegang sahamnya Sama Managemennya Yang berbeda Tapi mereka Berkompetisi Sehat Dan Dua-duanya Sekarang menjadi Produk unggulan Di seluruh dunia Bahkan Handphone-nya Samsung pun Sudah selevel Sama Apple Begitu ya Samsung Itu Market cap Samsung Saat ini Mencapai 600 650-an Billion USD Dia punya Perusahaan Market cap Atau Apa namanya Market cap Bahasa Indonesia Nilai Kapitalisasi Perusahaan Itu Salah satu Perusahaan elektronik Terbesar Di dunia Samsung Saat ini Dan kalau Kita tahu Negara Yang Ditempati Produksinya oleh Samsung Seperti Vietnam Misalnya Itu Hampir 60% Ekonomi Vietnam itu Tergantung Dari Korea Selatan Karena ada Pabrik Samsung Di sana Nah itulah Indonesia Juga saya Pada saat di sana Berusaha terus Melakukan Pendekatan-pendekatan Melakukan Apa Approach Kepada Caibol-caibol Di sana Kalau konglomerat Itu disebutnya Caibol Caibol-caibol Waktu saya Banyak Tersita Untuk ketemu Dengan Chairman CEO mereka Untuk Kebetulan Dengan pengalaman Pribadi saya Yang di dunia Usaha Saya punya Beberapa Teman dekat Yang jadi Caibol di sana Yang sudah pernah Saya kenal sebelumnya Saya lakukan Terus Approaching Pada mereka Sayangnya Samsung Saya belum Sempat Ketemu Carmennya Karena ada Pergantian Generasi Yang sekarang Dipimpin oleh Generasi ketiga Yang usianya Masih Jauh Di bawah saya Itu Baru Kena masalah Dengan Masuk penjara Sehingga Masih Belum bisa Ditemuin Tetapi Hyundai SK Semua Bahkan Yang di K-pop Ataupun Di Apa Ekonomi Kreatifnya Chairmannya Saya temui Chairman SM Entertainment Chairman Hype Yang Kemudian Juga Produsen Dari Produsernya BTS Saya temuin Semuanya Dan saya ajak Ngobrol Sekaligus Saya encourage Untuk Datang ke Indonesia Untuk invest Di Indonesia Jadi bukan Sekedar Memetreat Indonesia Sebagai market Saja Maka disana Saya Saat saya disana Saya menerbitkan Buku-buku Yang saya terjemahkan Dalam bahasa Korea Ya Itu tentang Filosofi Indonesia Pancasila Ini dalam bahasa Korea Saya Jabarkan Saya terjemahkan Salah satu Bukunya Apa Yang ditulis Orang Indonesia Tetapi Menggunakan Bahasa Korea Kemudian Juga Management Style Presiden Kita Presiden Jokowi Itu juga Saya minta Terjemahkan Oleh Sebuah Universitas Di sana Yang mengenai Leadership Style Presiden Jokowi Apa itu Belusukan Apa itu Apa namanya Yang namanya Pendekatan Kepada masyarakat Sama sebetulnya Slogan kerja-kerja-kerja Juga Nah Mereka Melihat Pali-pali Sebetulnya Itu Juga dilakukan Oleh presiden kita Presiden Jokowi Ya Sekali lagi Ini adalah Bentuk Apa Partisipasi Di dalam Saya Mesosialisasikan Indonesia Jadi Saya cetak Buku ini Dan saya Bagikan Kepada Universitas Universitas Kepada Library Perpustakan Perpustakan Kan ada Satu Perpustakan Nasional Yang besar Sekali Sumiang Pasti pernah Kesana Di sebuah Mall Itu Saya taruh Disitu Berapa puluh Buku Yang Siap Dibaca Nah Ini bentuk Salah satu Diplomasi Ekonomi Promosi Tentang Indonesia Dan Secara Proaktif Saya juga Mendekati Perusahaan Perusahaan Itu Kita tahu Sekarang Hyundai Sudah Memproduksi EV Sekarang Kita boleh Mengeklaim Bahwa Indonesia Telah Memproduksi Mobil listrik Mobil nasional Indonesia Karena Itu Apa Namanya Lokal Kontennya Sudah Lebih Dari 40% Dibuat Di Indonesia Oke Walaupun Meraknya Masih Hyundai Tetapi Itu Semuanya Adalah Produksi Di Indonesia Termasuk Ekosistem Daripada Mobil listrik Ini Baterainya Kato D Baterainya Dan Semua Bodinya Semua Itu Disupport Oleh Lokal Lokal Partner Dan Dibuat Di Indonesia Pas 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 Pada Saat Approach Pendekatan Terhadap Mungkin Grup-grup Raksasa Yang ada Di Korea Selatan Kita Ngomong Jujur Aja Sebetulnya Ada Tidak Mungkin Concern Mereka Kekhawatiran Mereka Yang Menghambat Mereka Untuk Berinvestasi Ke Indonesia Kita Lihat Investasinya Luar Biasa Ke PN6 Sampai 60% Bergantung Pada Korea Selatan Kalau ke Indonesia Ada Tidak Concern Mereka Yang Mungkin Pak Sulis Terima Oh Ya Tentu Saja Waktu Itu Saya Sempat Sangat Aktif Mem Approach Untuk Datang Ke Invest Di Ibu Kota Baru Indonesia IKN Ya Mereka Masih Meragukan Walaupun Akhirnya Datang Saya Bawa Beberapa Ini Saya Temenin Langsung Datang Ke IKN Tetapi Mereka Menjelaskan Birokrasinya Panjang Amat Terus Status Tanahnya Bagaimana Dan lain sebagainya Pada saat itu Masih Belum ada Keputusan Tapi Saya Tahu Hari ini Kita Sudah Sangat Terbuka Untuk Investasi Di IKN Status Tanah Juga Sudah Jelas Sehingga Mereka Mulai Menanyakan Lagi Kepada Saya Tetapi Di luar Itu Misalnya Secara Proaktif Saya Juga Membantu Saat Investasi Pabrik Kaca Terbesar Di Korea Misalnya Invest Di sini Mereka Ingin Membentuk Bersaing Juga Dengan Pabrik Pabrik Kaca Dunia Yang Lain Yang Ada Di Indonesia Karena Produksi Mobil Kan Perlu Kaca Juga Gedung Gedung Juga Perlu Kaca Nah Ini Juga Buka Di Indonesia Mereka Ngeluh Kepada Saya Wah Birokrasinya Harus Datang Satu Meja Sekali lagi Saya Juga Kebetulan Punya Hubungan Yang Cukup Baik Dengan Para Menteri Menteri Di Kabinet Presiden Jokowi Saya Dengan Mudah Juga Dapat Akses Pada Mereka Dan Menteri Investasi Misalnya Juga Memberikan Dukungan Yang Luar Biasa Menteri Perindustrian Juga Demikian Namun Kadang-kadang Di bawah Ini Masih Adalah Lempar Satu Lempar Kesana Lempar Yang Lain Kebetulan Juga Kita Punya Menko Yang Cukup Menko Marves Misalnya Mar Invest Itu Juga Menko Yang Sangat Punya Akses Di Dunia Usaha Sehingga Saya Lebih Mudah Berkomunikasi Dengan Pak Luhut Dan Sama-sama Kita Kadang-kadang Harus Turun Ke Eslon 2 Eslon 3 Bahkan Untuk Kita Lakukan Pendekatan Pendekatan Agar Mempercepat Proses Terjadilah Sekarang Investasi Investasi Yang sudah Ada Itu Dengan Ya Dengan Segala Kendala Tapi Itulah Kenyataannya Dan policy Policy Dari Regulasi Dari Indonesia Juga Sangat Mendukung Para investor Tersebut Hilirisasi Misalnya Hilirisasi Industri Ya Mereka Butuh Tenaga Kerja Yang Indonesia Yang Cukup Cekatan Punya Skill Kemudian Dia Juga Dilindungi Dengan Adanya Undang-undang Untuk Hilirisasi Sehingga Dia Memindahkan Sebagian Pusat Produksinya Di Indonesia Karena Bahan Sumber Daya Alamnya Ada di Indonesia Seperti Baterai Misalnya Nickel Itu Indonesia Produksen Nickel Terbesar Di dunia Sehingga Dia Dengan Mudah Memproses Nickel Ini Menjadi Baterai Misalnya Untuk Mendukung Industri Mobil Listrik Mereka Nah Ini Contoh-contoh Yang Mau Tidak Mau Karena Kita Negara Kaya Dengan Sumber Daya Alamnya Dengan Segala Birokrasi Yang Ada Dan Tetap Pemerintah Indonesia Berusaha Memperbaikin Itu Jadilah Mereka Investasi Di Indonesia Pak Kembali Lagi Tadi Kita Bicara Munculnya Saibol Saibol Tadi Samsung Dan lain Sebagainya Sebetulnya Apa yang dilakukan Pemerintah Korea Waktu itu Bisa Kemudian Melahirkan Begitu Banyak Perusahaan Raksasa Yang Menjadi Tulang Punggung Ekonomi Negara Mereka Support Seperti Apa Waktu itu Iya Itu Yang Saya Tadi Bilang Korea Ini Sangat Fokus Di Dalam Pengembangan Industrinya Pemerintahnya Memberikan Budget Yang Cukup Untuk Mendukung Semua Industri Yang Mereka Kerjakan Satu Hal Yang Sangat Saya Perhatikan Itu Mereka Sangat Bersemangat Untuk Memerangi Korupsi Dan Nepotisme Ada Sedikit Saja Apa Apalagi Sekarang Dibantu Dengan Medsos Yang Ini Pemberian Hadiah Yang Diluar Nilainya Diluar Batas Langsung Menjadi Sebuah Bukan Sekedar Isu Tapi Di Follow Up Sampai Pejabatnya Harus Masuk Penjara Bahkan Seperti Aib Budaya Malu Juga Luar Biasa Ada Yang Mantan Presiden Harus Bunuh Diri Karena Merasa Tanggung Jawab Nah Ini Semua Budaya Yang Muncul Dari Nenek Moyang Mungkin Atau Bahkan Diberikan Terus Pendekatan Ataupun Pelajaran Pelajaran Sejak Usia Sekolah Jadi Memang Sekolah Di Korea Juga Berat Sekali Saya Lihat Sangat Tough Khususnya Adalah Pendidikan Karakter Itu Karakter Building Itu Juga Diterapkan Dari 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 Mereka Muda Dan Ada Pendidikan Wajib Militer Setiap Orang Yang Berusia 18 Tahun Tanpa Kecuali Termasuk BTS BTS Dia kan Wajib Militer Jadi Pakum Dulu Padahal Mereka Itu Penghasil Divisa Besar Juga Untuk Negara Korea Tapi Tidak Peduli Tetap Tidak Ada Pengecualian Tetap Harus Wajib Militer Oke Nah Bicara sedikit BTS BTS Blackpink Mereka Mereka Banyak Lagi Boy Boy Band Girl Brand Korea Yang Sudah Mendominasi Dunia Hollywood Semua Rame Rame Ajak Collab Itu Satu Pengaruh Yang Luar Biasa Bicara Soal Korean Wave Apa Ya Korean Wave Disana Hallyu Hallyu Itu Ombak Korea Itu Luar Biasa Impact Itu Dimulai Waktu Tahun 2013 Waktu Itu Ada Seorang Opa Opa Sebetulnya Kalau Disana Laki Laki Itu Disebutnya Opa Opa Bukan Berarti Kakek Jadi Pak Selis Opa Opa Selis Jadi Ada Opa Park Namanya Disingkatnya Pesai Lengkapnya Park Saya Saya Lupa Sy Tetapi Pesai Ini Menupakan Fenomena Yang Luar Biasa Saya Ingat Gangnam Style Karena Ada Gangnam Style Dengan Gaya Tarianya Yang Luar Biasa Nah Momentum Saat Itulah Digunakan Oleh Pemerintah Untuk Mendukung Kegilaan Dunia Waktu Itu Dengan Pesai Ini Jadi Dibangunlah Ada 33 Pusat Pusat Kebudayaan Di Seluruh Dunia Yang Mempopulerkan Tentang K-pop Ini Jadi Aliran musik Baru K-pop Namanya Disitulah Industri Ini Didukung Dan Disosialisasikan Seluruh Dunia Sehingga Muncul Group band Boy band Girl band Yang Baru Yang Mereka Ciptakan Ada Dulu Namanya Super Junior J.C.Won J.C.Won Yang Menjadi Idola Ibu-ibu Mungkin Generasinya Sumi Juga Kenal J.C.Won Dan Itu Merupakan Fenomena Juga Waktu Super Junior Lalu Disusulah BTS Boy Band Disusulah Yang Namanya Blackpink Girl Band Dan Itu Mendunia Salah Satu Lagu BTS Permission To Dance Itu Sangat Ditonton Udah 650 Juta Orang Lebih Pada Saat Dia Launching Itu Luar Biasa Berapa Banyak Devisa Yang Mereka Datang Itu Besar Sekali Billion USD Masuk Ke Negara Itu Dari Hanya Lagu Itu Saja Tadi Filmnya Sudah Disebutkan Ada Yang Lebih Fenomenal Dari Paris Itu Film Yang Namanya Squid Games Itu Menghasilkan 12 Trillion Rupiah Itu Pada Saat Film Itu Ditonton Di Seluruh Dunia Padahal Itu Ceritanya Sederhana Saja Apa Bahwa Itu Menceritakan Seorang Yang Melakukan Kompetisi Untuk Mencapai Satu Titik Tapi Kalau Yang Tidak Tercapai Di tengah Jalan Dia Dibunuh Ditembak Mati Itu Menjadikan Sebuah Fenomena Mengalahkan Film Hollywood Dan Bintang Filmnya Terpilih Menjadi Bintang Film Dunia Di dalam Festival Film Dunia Dan Ada Festival Film Yang di Korea Menjadi Acuan Dari Film Film Dunia Juga Namanya Busan Festival Film Juga World Festival Busan Film Festival Film Festival Itulah Kehebatan Apa Namanya Creative Economy Maka Pada Saat Saya Datang Pertama Kali Ke Korea Yang Saya Lakukan Adalah Saya Membentuk Fungsi Yang Di Seluruh Kedutan KBRI Di Seluruh Dunia Tidak Ada Fungsi Itu Karena Memang Keunikan Di Korea Saya Bentuk Namanya Fungsi Ekonomi Kreatif Dan Percepatan Kolaborasi Startup Untuk Memfasilitasi Para Pemain Ekonomi Kreatif Di Indonesia Untuk Bisa Berkolaborasi Dengan Korea Mulailah Ada Penyanyi Kita Di Kontrak Oleh SM Entertainment Yaitu Rosa Mulailah Ada Afgan Bisa Collab Ataupun Duet Dengan Penyanyi Korea Lalu Juga Mulailah Ada Pemain Girl Band Dari Indonesia Yang Saya Orbitkan Untuk Bisa Menjadi Papan Atas Namanya Ditakaran Anak Bali Kemudian Dia Membentuk Group Secret Numbers Misalnya Itu Terus Saya Push Saya Sosialisasikan Ke Indonesia Selama Saya Menjabat Itu Berapa Kali Saya Carikan Sponsor Untuk Bisa Show Karena Harus Dikenal Dulu Di Indonesia Ini Saya Cita-cita Saya Di Takarang Itu Seperti Salah Satu Orang Thailand Yang Menjadi Salah Satu Ini Apa Personelnya Di Blackpink Nah Gini Adalah Usaha Upaya Yang Memang Harus Konsisten Dan Presisten Itu Harus Dilakukan Sebagai Duta Besar Harus Melihat Ada Peluang Dan Bisa Memanfaatkan Momentum Sebetulnya Ya Tentu saja Maka Pada saat Saya Ditunjuk Sebagai Duta Besar Saya Memohon Pada Pak Presiden Dan Juga Menlu Pada Waktu Itu Saya Sudah Katakan Di Beberapa Podcast Ini Kalau Saya Ditanya Apa Unikness Bapak Sebagai Duta Besar Di Sana Saya Katakan Saya Minta Saya Absen Di Dalam Penjemputan Para Pejabat Jadi Kalau Ada Pejabat Datang Ya Mohon Maaf Saya Sekarang Sudah Pensiun Tetapi Beberapa Pejabat Yang Datang Pada Saat Saya Di Sana Pasti Tidak Dijemput Oleh Saya Ya Nggak Dipetein Pak Ya Adalah Tapi Rata-rata Kalau Teman-teman Yang Sudah Mengenal Saya Para Menteri Sangat Maklum Sangat Paham Dan Ngerti Ya Tetapi Ya Tentu Beberapa Anggota Parlemen Ada yang Komplin Tapi Saya Jelaskan Dengan Baik Kenapa Saya Tidak Mau Menjemput Karena Itu Perjalanan Ke Airport Saja Itu Tiga Jam Bolak Balik Sudah Terbuang Belum Waktu Menunggunya Satu Jam Empat Jam Terbuang Dalam Satu Harian Tentu Menjemput Seseorang Menurut Saya Itu Sangat Tidak Produktif Padahal Korea Menjadi Salah Satu Favorit Destinasi Yang Dikunjungi Untuk Studi Banding Dan Sebagainya Hanya Tentu Kalau Presiden Pak Presiden Wakil Presiden Mantan Presiden Saya Sendiri Menjemput Itu Seharusnya Tapi Kalau Pejabat Yang Lain Sudah Sangat Paham Menteri Oh Tau Itu Saya Tau Karena Dia Kenal Saya Sebagai Seorang Pengusaha Profesional Di bidang Usaha Dia Tau Jadi Itu Yang Saya Lakukan Dengan Ini Saya Mohon Maaf Saya Lebih Banyak Habiskan Waktu Ketemu Dengan Para Pengusaha Bahkan Di Lapangan Golf Saya Diling Diling Dengan Mereka Saya Sambil Main Golf Saya Sampaikan Ide Saya Dan Mereka Terima Dan Kita Deal Di Lapangan Golf Kadang Ada Oke Kira-kira Begitu Style Apa yang Saya Lakukan Jadi Itu Rahasia Uniqueness Pak Selama Menjabat Sebagai Dubes Di Korea Selatan Nah Bicara Tadi Korean Wave Tadi Pak Mereka Bisa Begitu Luar Biasa Mendunia Begitu Ya Karena Katanya Kuncinya Juga Soal Disiplin Pak Betul Nggak Sih Bagaimana Kemudian BTS Blackpink Dan Mungkin Band-band Lainnya Itu Melewati Satu Pelatihan Yang Luar Biasa Disiplin Begitu Tentutannya Saya Saya Pernah Kunjungin Ya Sumi Ke Beberapa Camp Mereka Dalam Melatih Para Pelaku Ini Apa Pelaku Seni Baik itu Drama Saya Pernah Berkunjung Ke Ini Tempat Tempat Institut Yang Melatih Pemain-pemain Drama Disana Disana Ada Satu Institut Yang Namanya Soul Institute Of The Art Itu Bintang-bintang Korean Drama Itu Dihasilkan Di Sekolah Itu Kemudian Ada Sebuah Institut Juga Yang Menerima Banyak Murid Itu Tidak Membedakan Usia Orang Berapapun Latar Belakang Apapun Seorang Profesional Misalnya Ingin Belajar Menjadi Directors Atau Sutradara Atau Menjadi Pemain K-Drama Mereka Terima Saya Saksikan Atau Salah Satu Juga Dari Musik Saya Datangin Juga Itu Produser Produsernya BTS Saya Lihat Siwasannya Di sana Saya Lihat Sekali Industri Itu Demikian Hebatnya Fokusnya Sampai Seorang Pelaku Atau Penyanyi Misalnya Atau Penari K-pop Itu Dijaga Benar Makannya Gaya Hidupnya Sudah Dari Atlet Lebih Dari Atlet Saya Dulu Kan Pembina Belutangki Saya Tahu Gimana Beratnya Atlet Tapi Saya Lihat Ini Sebagai K-pop Singer Saya Lihat Ada Satu K-pop Singer Luar Biasa Makan Itu Sangat Dijaga Sehingga Sehingga Bodi Bodi Mereka Itu Menjadi Aset Mereka Kemudian Tidak Boleh Tinggal Di Luar Asrama Dia Harus Di Boarding House Dan Diawasi Handphone Dia Tidak Boleh Pegang Saat Tertentu Saja Kalau Mau Keluar Harus Dikawal Oleh Mereka Ini Semuanya Perlu Disiplin Yang Luar Biasa Seperti Militer Saya Tahu Kalau Anak Anak Yang Cengeng Tidak Tahan Pasti Jadi Caranya Ekstrim Tapi Ujung Kita Lihat Hasilnya Ya Itulah Mereka Bilang Tanpa Pengorbanan Tanpa Sakit Tidak Mungkin Bisa Sukses Dan Itu Mereka Lakukan Dan Itu Mereka Memang Industri Jadi Saya Lihat Seperti Walaupun Bentuknya Cerita Film Tapi Itu Industri Dan Industri Itu Butuh Sebuah Disiplin Industri Ini Ada Yang Memproduksi Ada Yang Memfinance Ada Yang Mendirect Itu Semuanya Punya Fungsi Masing-masing Di Bidang Tersebut Dia Harus Punya Disiplin Di Bidang Pak Suli Sebelum Kita Tutup Oplolan Kita Hari Ini Intinya Kita Mau Belajar Dari Korea Selatan Dari Tadi Banyak Sharing Cerita Sejarah Mereka Apa Kira-kira Model Dari Korea Selatan Ini Yang Bisa Kita Adopsi Kita Terapkan Di Indonesia Pak Ya Mungkin Dari Sisi Bagaimana Mereka Membangun Ekonomi Mereka Pak Oke Jadi Lesson Learn Yang Saya Dapatkan Di Korea Untuk Bangsa Kita Itu Ada Tiga Hal Yang Saya Catat Ini Maaf Kalau Ini Salah Tapi Ini Pemikiran Saya Sendiri Yang Pertama Itu Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Standar Kualitas Internasional SDM SDM Dan Edukasi Itu Mutlak Itu Ini Yang Dan Ini Saya Bersyukur Karena Dalam Pemerintahan Pak Jokowi Maupun Pemerintahan Yang Nanti Akan Melanjutkan Di Bapak Prabowo Dan Gibran Saya Lihat Ini Peningkatan Sumber Daya Manusia Ini Menjadi Satu Prioritas Super Prioritas Beliau Juga Dimana Gisi Diperhatikan Kemudian Pendidikan Bukan Hanya IQ Tapi EQ Juga Itu Menjadi Prioritas Meleta Kemudian Yang Kedua Itu Memanfaatkan Sumber Daya Alam Di Yang Ada Di Indonesia Dengan Melakukan Hilirisasi Jadi Bukan Sekedar Menjual Sumber Daya Alam Kita Keseluruh Dunia Kita Menikmati Hasilnya Nanti Balik Indonesia Sudah Jadi Barang Jadi Tapi Kita Memfasilitasi Harus Kerjakan Di Indonesia Ini Sebuah Terobosan Yang Bagus Juga Karena Value nya Udah Jauh Berbeda Ini Learn Lesson Dari Ini Kemudian Research And Development Jadi R&D Juga Harus Diperkuat Banyak Inovasi Inovasi Yang Dilakukan Oleh Anak Bangsa Ini Harus Ditingkatkan Dan Satu Lagi Inovasi Tersebut Harus Dilindungi Di Dalam Property Right International Property Right Ini Yang Kurang Terus Selama Ini Indonesia Maka Dari Itu Terus Saya Yakin Di Pemerintahan Kedepan Ini Masuk Menjadi Prioritas Yaitu Perlindungan Hak Intelektual Property Right Nah Kemudian Mentalitas Kemandirian Itu Tadi Bahwa Bangga Dengan Produksi Dalam Negeri Bangga Untuk Menggunakan Produk-produk Anak Bangsa Sendiri Sehingga Kesempatan Usaha Menengah Kecil Itu Juga Bisa Cepat Berkembang Seperti Dilakukan Oleh Korea UMKM Di Alat Berat Itu Dilakukan Oleh Home Industri Di Sana Jadi Kalau Kita Lihat Ada Robot Di Restoran Restoran Yang Menyajikan Makanan Setelah Kita Pesan Langsung Tanpa Ada Orang Yang Melayani Dia Balik Lagi Bawa Pesanan Kita Hanya Oleh Robot Itu Itu Bikinan UMKM Kemudian Pergudangan Warehouse Yang Banyak Menggunakan Alat Alat Otomatis Pake AI Kemudian Dia Crane Segala Itu Adalah Bikinan UMKM Dan Disana Pembinaan UMKM Itu Dilakukan Bersama Sama Jadi Satu Departemen Disana Ada Namanya Departemen Teknologi Startup Dan UMKM Serta Kooperasi Itu Menjadi Satu Ini Juga Lesson Learn Yang Saya Lihat Kalau Indonesia Bisa Menyatukan Ini Seperti Yang Tadi Pembinaan UMKM Bersama Sama Dengan Startup Teknologinya Juga ICT Itu Jadi Satu Di dalam Satu Departemen Ini Mungkin Menjadi Sebuah Contoh Yang Baik Yang Saya Lihat Korea Dilakukan Satu Lagi Yang Saya Ingin Sharing Juga Lesson Learn Itu Bahwa Disana Pemerintah Itu Hanya Regulasi Regulator Saja Tidak Ikut Bermain Tidak Ikut Misalnya Berbisnis Tidak Ikut Melakukan Dagang Dagang Sepenuhnya Diserahkan Kepada Dunia Usaha Dalam Membuat Regulasi Pemain Ini Diajak Bersama Membuat Regulasi Itu Tidak Berdiri Sendiri Nah Ini Sharing Ini Saya Pernah Sampaikan Juga Kepada Tim Ekonominya Pemerintah Prabowo Nanti Dan Saya Sudah Pernah Sharing Kepada Pak Jokowi Dalam Posi saya Sebagai Wattim Saya Sering Melakukan Dialog Dengan Presiden Dan Presiden Sangat Setuju Bahwa Itulah Yang Seharusnya Memang Demikian Sehingga Tidak Saling Berebut Satu Departemen Dengan Departemen Yang Lain Ingin Eksistensinya Diakui Sehingga Mereka Ikut Bermain Bukan Hanya Mengatur Tetapi Juga Sebagai Pemain Ini Yang Menyebabkan Kadang-kadang Disharmoni Satu Departemen Dengan Departemen Lain Di Indonesia Tadi Beberapa Hal Yang Sudah Pak Suli Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Jadi Satu Input Yang Bagus Buat Pemerintahan Berikutnya Tapi Kalau kita Tarik Benang Merah Ujung-nya Ini Mental Pali-pali Itu Tadi Positive Thinking Jangan Saling Menyalahkan Kerja 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 Dan Jangan Lihat Kesalahan Orang Saja Gitu Tiap Kali Kritik 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 Terus Tapi Tidak Bekerja Percuma Juga Yang Kritik Sebagai Pengamat Gampang Mengamati Gampang Mengomentari Tapi Tidak Melakukan Apa-apa Itu Itu Saya Jarang Melihat Itu Di Korea Oke Jadi Jangan Only Talk No Action Gitu Ya Kira-kira Nato Ya Oke Pak Jadi Buku Ini Keajaiban Sungai Hanggang Sungai Han The Miracle Of Hanggang River Tapi Saya Tidak Setuju Kalau Dibilang Keajaiban Pak Tidak Ada Keajaiban Itu Melewati Kerja Keras Pali-pali Tadi Yang Harus Kita Contoh Semangat Itu Tadi Pak Betul Ya Setuju Oke Jadi Judul Ini Hanya Saya Exaggerated Sedikit Keajaiban Karena Memang Seperti Miracle Memang Betul Dari Yang Semula Terpuruk Luar Biasa Menjadi Tiba-tiba Kota Modern Tanah Di Tentu Dulunya Mungkin 100.000 Saja Dia Laku Tidak Laku Di Sana Mungkin Dulu Lebih Parah Dari Kali Ciliung Mungkin Lebih Parah Lebih Parah Dari Kali Ciliung Luar Biasa Sekarang Sudah Jadi Simbol Kejayaan Korea Jadi Iya Keajaiban Tapi Di Keajaiban Itu Jangan Lupa Pali-pali Tadi Semangat Lesson Learn Dari Korea Selatan Terima Kasih Pak Sulis Untuk Sharing Yang Luar Biasa Ini Kita Jadi Belajar Banyak Tentang Korea Selatan Mudah-mudahan Ini Bisa Juga Membuka Wawasan Para Penonton Kita Pali-pali Kerja-kerja Kerja Itu Tadi Paling Penting Terima Kasih Juga Untuk VVIP Dimana Memfasilitasi Saya Untuk Tadi Saya Sudah Sampaikan Semua Tentang Korea Mudah-mudahan Ini Bukan Yang Pertama Dan Terakhir Kalau Sumi Butuh Insight Information Apalagi Saya Siap Menjadi Narasumber Sumi Karena Pengalaman Pak Sulis Di dunia Usaha Saja Sudah Puluhan Tahun Belum Aktif Di Dunia Pendidikan Mungkin Next Time Kita Bisa Bicara Sedikit Tentang Pendidikan Ya Dengan Senang Hati Terima Kasih Terima Kasih Sudah Menyaksikan Di VIP Kita Ketemu Lagi Di Lain Kesempatan Altyazı M.K. Terima kasih.